PEMANFAATAN ASET DESA Arjo Suprapto menjelaskan, di desanya hanya mengandalkan dari hasil sewa tanah bengkok tersebut sebagai sumber PADES. Meski begitu, dari jumlah 17 lokasi yang dilakukan pelelangan dengan masa pengerjaan satu tahun tersebut, pihak desa mampu mendapatkan sekitar 70 juta rupiah untuk PADES. Dengan rata-rata nilai sewa 1 titik sekitar 4,5 juta rupiah hingga 6 juta rupiah. Diakuinya, atusias masyarakat cukup tinggi dalam pelaksanaan lelang yang nantinya digunakan untuk aktivitas pertanian. Ini terlihat jumlah peserta lelang mampu mencapai 1.248 peserta. Untuk pelelangan Kastanak Desa hari ini itu diikuti 1.248 peserta, dan jumlah yang dilelang untuk tahun ini 17 bidang. Jadi 17 bidang itu terletak di 4 dusun. Dusun Depok, Dusun Waruk, Dusun Pendem, dan Dusun Nguin. Alhamdulillah untuk antusias warga memang sangat luar biasa. Karena tanah khas desa ini setiap tahunnya itu dilelang masuk. Dengan harga disaran rata-rata Rp4.500.000. Jadi 17 bidang itu. Nah itu sangat menunjang sekali untuk warga Maunarjo. Dan tak lebih untuk 2 tahun ini kita menggratiskan. Nah untuk tahun ini kita memang ada aturan baru, kita menggratiskan. Cuman dari 1 kakak cuma 2 orang yang dibolehkan. Karena dengan adanya gratis mungkin antusias warga memberutak kita membatasi. Dan itu tidak mengurangi apa yang jadi haknya warga. Karena 1 kakak 2 orang yang ikut. Diketahui sejumlah pemerintahan desa yang tidak memiliki lokasi wisata, pasar hanya mengandalkan keberadaan tanah khas desa atau bengkok sebagai sumber pendapatan asli desa yang disewakan. Dari anggaran yang didapatkan tersebut dimanfaatkan program kegiatan desa yang masuk dalam APBDES.